Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan saksian firman Tuhan untuk saling nasih hati. Firman Tuhan pada kesempatan sabat sore hari ini, yaitu berbisa tentang pelajaran hidup dari orang Gibeon. Pelajaran hidup dari orang Gibeon. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar yang namanya Gibeon, sesungguhnya Gibeon adalah sebuah kota yang mengandung arti daripada kata Gibeon itu sendiri, adalah kota yang terletak di tempat yang tinggi atau di perbukitan. Dan Gibeon sesungguhnya, orang-orang Gibeon adalah sesungguhnya orang-orang dari keturunan orang Hewi. Dan penduduk kota Gibeon sesungguhnya adalah orang-orang yang mendiami tanah kanaan pada saat orang Israel akan memasuki atau merebut yang namanya tanah perjanjian tersebut. Dan orang Gibeon tersebut juga adalah orang-orang yang memiliki kota, orang-orang yang memiliki pahlawan-pahlawan yang gagam berkasat. Dan kotanya juga adalah kota yang cukup besar, lebih besar daripada kota Ain. Tapi itu perkara yang cukup menarik, bagaimana sungguhnya ketika Joshua beserta dengan orang Israel masuk ke tanah kanaan dan untuk merebut bagian-bagian daripada tanah kanaan dari penduduk asli tanah kanaan. Alkitab mencatkan bagaimana sungguhnya banyak sekali orang-orang penduduk tanah kanaan yang mendiami tanah kanaan tersebut. Mereka merasa takut, mereka merasa gentar mendengarkan yang namanya campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan dan kekuatan yang begitu luar biasa yang menyertai orang-orang Israel ketika mereka memasuki tanah kanaan. Sehingga tidak sedikit banyak sekali nyali orang-orang penduduk asli tanah kanaan. Mereka menjadi ciut, mereka mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Apalagi setelah orang-orang Israel berhasil menaklukan kota Yiriko yang begitu luar biasa besar dan kota yang begitu luar biasa banyak penduduknya dan kota yang begitu luar biasa kuat. Tembok pertahanannya. Tetapi alkitab mencatkan dengan satu buah kekuatan Tuhan. Kota Yiriko sanggup ditaklukan oleh orang Israel. Dan kemudian kota Aipun yang kecil juga dapat ditaklukan oleh orang-orang Israel. Sehingga tidak sedikit banyak sekali orang-orang asli tanah kanaan merasa takut, merasa cemas dan was-was ketika mereka melihat dan mendengar bagaimana sungguhnya campur tangan Tuhan begitu luar biasa menyertai orang-orang Israel. Kita mulai bersama-sama membuka dalam kitab Yosua pasal yang ke-9. Kitab Yosua pasal yang ke-9. Ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-3. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan di pegunungan di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai keseberang gunung Libyanon. Yakni raja-raja orang Hed, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan se-ia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tiga, tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gebeon, apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ayat 4. Maka mereka pun bertindak dengan memakai akal mereka. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka. Dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan dijahit kembali. Kita mari bersama-sama melihat. Ketika orang-orang penduduk asli Tanah Kanaan mendengar bagaimana sukunya campur tangan Tuhan menyertai orang Israel. Dengan tanda heran dan kuatkuasanya yang luar biasa ajaib. Maka tidak sedikit banyak sekali orang-orang asli penduduk Tanah Kanaan. Mereka menjadi takut, mereka menjadi kehilangan keberanian. Dan mereka juga kehilangan yang namanya satu buah jiwa seorang pahlawan. Termasuk siapa? Termasuk orang-orang yang ada di kota Gibeon. Dimana para pahlawan-pahlawan yang gagah berkasa yang ada di kota Gibeon tersebut. Mereka pun kehilangan yang namanya keberanian untuk menghadapi orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Joshua. Dan ketika orang-orang tersebut kemudian menyatukan diri untuk bergabung dan memerangi orang-orang Israel. Ternyata penduduk negeri kota Gibeon justru mereka melakukan satu buah hal yang cukup berbeda dengan orang-orang tersebut. Dan pada akhirnya kita mencatkan melalui orang-orang Gibeon ini yang dipimpin oleh para tua-tua mereka. Kemudian membuat satu buah siasat yang pada akhirnya membuat Joshua dan orang-orang Israel pada akhirnya mengikat satu buah persepakatan. Mengikat satu buah persahabatan dengan orang-orang Gibeon. Karena apa? Mereka berpikir bahwa orang-orang Gibeon adalah orang-orang yang datangnya dari negeri yang sangat jauh. Dan kemudian mereka menunjukkan satu buah kondisi keadaan yang ada dalam diri mereka yaitu apa? Pakaian mereka yang robek-robek. Sepatu mereka yang buruk. Dan kemudian kirbat air yang sudah rusak. Dan kemudian juga roti atau bekal makanan mereka yang memang sengaja disediakan. Dengan apa? Dengan roti yang memang sudah kering atau sudah tidak layak untuk dimakan. Untuk apa? Meyakinkan orang Israel terkhususnya Joshua sebagai seorang pemimpin. Untuk apa? Untuk yakin bahwa orang Gibeon sesungguhnya adalah orang yang datang sengaja dari negeri yang sangat jauh kepada orang Israel. Untuk apa? Mengikat perjanjian persahabatan. Dan pada akhirnya Alkitab mengatakan bagaimana sukunya Joshua kemudian mengikat persahabatan dengan orang-orang Gibeon. Kita mulai bersama-sama buka dalam kitab Joshua pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Joshua pasal 9 ayat yang ke-5. Maka Joshua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka. Bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Alkitab mengatakan disini bagaimana sukunya. Setelah orang Israel yaitu Joshua dan para pemimpin Israel dan rakyat melihat orang-orang Gibeon ini. Maka pada akhirnya mereka kemudian mengikat yang namanya tali persahabatan dengan orang Gibeon. Dan tidak akan pernah mengusik atau membinasakan atau mencelakakan orang-orang penduduk Gibeon ini. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Melalui apa yang hari ini kita bersama-sama renungkan pelajaran hidup dari orang Gibeon. Sesungguhnya juga akan mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita semua Tuhan tidak sedikit kita sering didapati kehidupan kita seperti hanya Joshua. Seperti hanya orang Israel yang apa? Yang sering terjerat dengan keputusan yang salah yang dibuat oleh kita sendiri. Dan ketika kita menyadari bahwa keputusan yang kita buat salah dan kita buat keliru. Maka disitulah baru kita menyesal. Baru kita kemudian mengalami satu buah hal yang serasa-rasanya mau diubah, mau diganti. Itu sudah terlambat. Karena apa? Sudah ya membuat satu buah keputusan yang keliru di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tidak sedikit dalam hidup kita. Kita mungkin sering mengalami satu buah hal yang demikian. Keliru di dalam hal apa? Membuat sebuah keputusan yang pada akhirnya membawa kepada kita satu buah penyesalan. Tapi ketika kita menyesalinya juga sudah percuma atau sia-sia. Dan hari ini seperti hanya orang Israel. Setelah Yosua mengikat satu buah perjanjian dengan orang-orang Gibeon. Firman Tuhan matang apa? Di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kita mari membuka dalam kitab Yosua. Pasal 9 ayat yang ke-16 dan ke-17. Tetapi setelah lewat tiga hari. Sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu. Terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka. Bahkan diam di tengah-tengah mereka. Tujuh belas. Sebab orang Israel berangkat pergi pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Ada pun kota-kota itu ialah Gibeon. Kevira bi-erot dan kiriat iya arim. Ayat yang ke-18. Orang Israel tidak menewaskan. Sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka. Demi Tuhan ala Israel. Lalu bersungut-sungutlah. Segenap umat kepada para pemimpin. Alkitab mengatakan disini. Setelah tiga hari perjanjian itu dilakukan oleh Yosua. Yang memakili segenap para pemimpin dan orang Israel dengan orang-orang Gibeon. Apa yang terjadi? Maka terjadilah satu buah penyesalan yang begitu luar biasa. Yang dialami oleh orang-orang Israel. Karena apa? Ternyata orang-orang Gibeon yang mengaku dari jauh dan negeri yang sangat jauh. Ternyata adalah tetangga dekat. Bahkan sangat dekat. Karena apa? Karena ada di tengah-tengah mereka. Dan istilah yang membuat orang Israel kemudian merasa kecewa. Dan kemudian merasa bersalah sekali. Karena apa? Karena tidak bisa membinasakan penduduk kota Gibeon tersebut. Karena apa? Sudah diadakan yang namanya satu buah perjanjian. Persepakatan, persahabatan. Hari ini melalui apa yang kita boleh bersama-sama mergungkan dari penduduk kota Gibeon. Atau orang Gibeon. Sesungguhnya ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai satu buah pembelajaran dalam kehidupan kita. Sebagai umatuan. Apa saja yang bisa kita pelajari dari penduduk kota Gibeon ini. Kita malah bersama-sama kembali merenungkan apa yang Nasirman Tuhan katakan. Kita lihat dalam ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Tiga sampai ayat yang kelima. Kita, Yosua kembali pasal yang ke sembilan, ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Ayat yang ketiga. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon, apa yang dilakukan Yosua terhadap Jericho dan Aed. Maka mereka pun bertindak dengan memakai akal mereka. Mereka pergi menyediakan bekal mengambil karung yang buruk-buruk itu untuk dimuatkan ke atas keledai mereka dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijait kembali. Dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka. Dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mari bersama-sama merenungkan apa yang Nasirman Tuhan catatkan di sini. Ketika orang-orang Gibeon mendengar satu buah perkara yang luar biasa dasyat yang ada dalam diri kehidupan orang Israel. Dikatakan dengan jelas dalam ayat yang keempat. Maka mereka pun bertindak dengan memakai akal mereka. Bertindak dengan memakai akal mereka. Akalnya bagaimana? Akal yang begitu luar biasa, ciami istilahnya. Yang mampu, yang mampu mengecoh, yang mampu memperdaya. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang Israel pada waktu itu. Terkhususnya itu siapa? Para pemimpin mereka, termasuk Yusuf. Untuk apa? Untuk mengikat yang namanya satu buah perjanjian persahabatan. Dari hal ini sesungguhnya memberikan satu buah perlumahan dalam kehidupan kita, Suma Tuhan. Bahwa dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mari boleh bersama-sama belajar dari peristiwa apa yang dialami oleh Yusuf dan Bang Sesel ketika mereka didatangi oleh penduduk kota Gibeon ini. Yaitu apa? Yaitu bagaimana sesungguhnya dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita diingatkan bahwa pentingnya kewaspadaan hidup di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Yaitu sesungguhnya yang hari ini bisa kita jadikan sebagai satu buah perlumahan dan pembelajaran buat kita. Melalui orang-orang Gibeon. Yaitu bahwa hidup sebagai umat Tuhan, kita harusnya senang-senang belajar untuk memiliki apa? Kewaspadaan hidup yang tinggi. Kewaspadaan hidup yang baik. Karena apa? Karena kita hidup di tengah-tengah hidupan yang ada di sekeliling kita. Tentunya tidak sedikit dapat di orang-orang yang seperti hanya orang Gibeon. Yaitu apa? Mereka menggunakan akal mereka untuk memperdaya kita setiap umat Tuhan. Bapak Ibu mungkin kita pernah terpedaya seperti halnya orang Gibeon ini. Dengan apa? Dengan casing penampilan rupa luar orang yang pernah kita dapati. Saya beberapa kali mengalami hal yang sama seperti dialami oleh Yosua dan orang-orang Israel. Yaitu apa? Terpedaya oleh apa? Penampilan rupa luar. Suatu kali ketika saya bertukar satu buah gereja di Jawa Tengah. Tiba-tiba ada seorang ibu datang ke gereja. Ketika saya sedang ada di dalam pastori. Tiba-tiba ibu ini datang ke gereja. Dan kemudian dia bilang sama saya. Bisa ketemu sama Pak Pendeta? Oh saya sendiri Pak Pendetanya. Dengan begitu polosnya saya kemudian berkata. Ya saya Pak Pendeta. Pak Pendeta bisa enggak minta Pak Tolong bantu doa saya? Oh kenapa ibu? Wah kemudian dia ceritakan. Saya ini habis berobat di satu buah kota di Jawa Timur. Dan kemudian saya memang sedang sakit parah. Yaitu sakit kanker yang begitu luar biasa. Udah stadium 4. Sampai-sampai saya muntah darah. Sampai-sampai dia bilang saya sudah muntah darah. Dan di hadapan saya dia tiba-tiba langsung mengeluarkan muntahan. Kemudian warnanya merah seperti darah. Waktu saya melihat itu, saya syok iya. Gemeteran iya. Takut iya. Karena apa? Actingnya begitu luar biasa sempurna Bapak Ibu. Ketika dia muntah, ternyata benar-benar keluar dari mulutnya itu cahiran warna merah. Enggak tahu apa yang ia keluarkan. Kemudian Pak Pendeta bisa enggak minta tolong bantu doa. Oh oke, kalau bantu doa kita sama-sama berdoa. Selesai kita kemudian masuk aula, gereja, kemudian mendoakan. Ternyata Ibu itu bilang sama saya, Pak Pendeta, saya rumahnya jauh sekali. Ada di Jawa Barat. Robatnya sampai di Jawa Timur, sampai ke Jawa Tengah, mau pulang ke Jawa Barat. Tapi saya meyojen Pak Pendeta. Bisa enggak Pak Pendeta tolong saya? Sebagai seorang pendeta, dengar demikian, ya sudah keluarkan uang. Untuk apa? Ya baik Bu, ini uang untuk biaya naik bus ya. Selesai itu, saya kemudian ikuti Ibu ini dari belakang. Sampai keluar pintu gerbang gereja, kemudian sampai di ujung pojok perempata, pertigaan jalan dari gereja. Kemudian dia ternyata ada teman-temannya, ya sukses saya melabui Pak Pendeta. Ternyata dia adalah orang sehat. Orang yang sehat, walafiat tidak ada penyakit apa-apa. Habis saya dalam hati, ya sudah lah. Dalam hati saya berwet, ya sudah. Kalau Anda berlaku demikian, ya sudah. Itu urusan Anda sama yang di atas. Saya enggak mau peduli. Anda tipu saya, ya sudah lah. Emang kita sebagai umat Tuhan, kan kadang kita berpikir, ya kita harus saling menolong dan saling mengasih. Itu yang namanya firman Tuhan. Tapi tidak sedikit dalam hidupan kismat Tuhan, kita perlu juga yang namanya waspada diri, yang baik karena apa? Tidak sedikit orang dunia, mereka pintarnya begitu luar biasa. Mereka menggunakan akal mereka itu apa? Untuk menjelat kita, untuk mengelabui kita, untuk membuat kita akhirnya apa? Akhirnya kita mengalami satu buah masalah seperti hal yang dialami oleh orang Israel. Kemudian, ya sudah saya belajar dari situ pengalaman itu. Suatu kali, ya ternyata saya lupa. Karena apa? Ya saking lamanya, ternyata ada datang lagi. Beberapa minggu kemudian ada datang lagi ke gereja itu. Ada lagi dia minta, ya ngomongnya, wah saya ini orang Kristen Pak Pendeta, dari gereja Asia. Kemudian saya habis naik kereta, kemudian ke Copetan. Bisa ngawal pendeta bantu saya. Kemudian saya bilang, itu di depan ruut gereja saya, ada gereja Anda. Anda bisa enggak ke sana dulu baru ke sini. Itu di depan gereja saya, itu gereja tempat Anda. Sesuai dengan apa yang Anda sebutkan. Anda kenapa enggak ke sana? Tapi kenapa ke sini? Dari situlah dia bingung, enggak bisa jawab. Kemudian awalnya dia pergi. Satu kali saya juga bertugas di gereja Palangkaraya. Satu kali pada waktu saya bertugas di satu buah gereja di Palangkaraya, ada seorang yang mengaku dari daerah timur. Adiknya itu tenggelam, mati, dan dia ditelepon supaya cepat-cepat pulang. Karena apa? Adiknya tenggelam dan meninggal. Karena saya baru datang, akhirnya yaudah saya bantu. Setelah saya bantu, ya sudah saya enggak mikir yang aneh-aneh saja. Kemudian setelah dibantu, saya sudah enggak mikir apa-apa lagi. Ya, dia nipu atau enggak, saya enggak tahu. Dua tahun kemudian datang lagi orang pemuda ini. Dua tahun kemudian datang lagi. Untung saja, Tuhan kasih ingatan saya. Ini pemuda pernah datang ke sini. Ketika dia datang, saya seolah-olah jadi orang bego saja. Kayak orang baru. Dia datang menceritakan hal yang sama, yang dua tahun yang lalu. Ngomong saya, Pak Pendeta, saya ini dari jauh. Saya ini, iya, kebetulan tugas di dari satu buah dera di pelosok. Dan saya mendapatkan kabar berita telepon. Adik saya tergelam dan meninggal. Kemudian saya ingat betul ini orang ini. Akhirnya saya berkata sama orang itu. Eh, lihat saya. Saya bilang itu. Lihat wajah saya. Lihat wajah saya. Dua tahun yang lalu, Anda datang ke saya dengan cerita yang sama. Ingat enggak? Langsung pura-pura orang muda itu akhirnya jadi orang buta. Aduh, saya enggak tahu Pak Pendeta. Aduh, saya enggak bisa melihat Pak Pendeta. Oke, kalau Anda enggak bisa melihat, saya tuntun Anda keluar dari gereja. Silahkan Anda jalankan. Bapak Ibu yang terkasih dalam khusus. Hari ini dalam dupaan kismat Tuhan. Bahwa sesungguhnya tidak sedikit. Orang-orang dunia, seperti hanya orang di beyond. Mereka mengenakan casing yang seakan-akan begitu luar biasa meyakinkan. Casing yang seakan-akan begitu luar biasa. Ya, menarik. Dan memikat. Dan akhirnya membuat kita terpikat. Dan kemudian akhirnya kita mengalami suatu buah keputusan yang keliru. Jadi hari ini si Bema Tuhan, melalui peristiwa, penduduk orang-orang di beyond. Sesungguhnya mengingatkan kepada kita, bahwa sesungguhnya hidup si Bema Tuhan, kita memerlukan yang namanya kewaspadaan diri yang baik. Agar apa? Agar kita tidak dapat terpedaya atau mudah terpedaya oleh siapa? Oleh akal atau oleh penampilan, oleh rupa luar yang seakan-akan begitu meyakinkan. Tapi pada akhirnya ada satu buah hal yang akan membuat kita bisa menyesali diri. Jadi hari ini si Bema Tuhan, kita boleh merenungkan akal perkara ini. Demikian pula hari ini hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan pun juga senantiasa mengingatkan kepada kita, agar kita sebagai anak Tuhan, kita harus senantiasa waspada. Waspada dari apa? Dari jeratib budaya orang-orang dunia. yang kadang sering menggunakan casing yang begitu luar biasa meyakinkan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan satu buah berita, ya kisah tentang apa? Satu buah kampung judulnya yaitu Kampung Orang Pengemis. Kampung Orang Pengemis. Di mana seorang wartawan televisi meliput kampung yang disebut dengan Kampung Orang Pengemis. Ternyata umahnya itu ada yang dua lantai, ada yang punya lembu lima, ada yang punya kambing peliharaannya sampai sepuluh. Wartawan ini masa heran, wah hebat sekali ini. Tapi ketika mereka melakukan aksinya, sangat begitu meyakinkan, iya, ada yang kakinya seakan-akan hilang satu, ada yang tangannya hilang satu, ada yang mungkin lukanya begitu menjijikan, ya itu ada. Tapi hari ini, maka kita boleh belajar. Dalam kehidupan hari ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan pun, untuk memelihara keyakinan kita, kepercayaan kita sebenarnya Tuhan, Tuhan Yesus pun juga pernah mengingatkan kepada kita, agar apa? Agar hidup sebagai anak Tuhan, kita senantiasa hidup di dalam yang namanya kewaspadaan diri yang baik. Agar apa? Agar kita tidak terperdaya oleh tipu muslihat yang akan menjatuhkan kita dan membuat kita akhirnya tersesat. Oleh karena apa? Oleh karena satu buah keputusan yang keliru. Kita mari bersama-sama melihat, bagaimana sungguhnya nasihat daripada Tuhan Yesus kepada segidak umat-umat Tuhan, agar kita senantiasa hidup di dalam kewaspadaan yang tinggi. Terhadap siapa sungguhnya? Kita sebuah umat Tuhan, kita harus memiliki kewaspadaan yang tinggi. Kita mari bersama-sama membuka di dalam nasirman Tuhan, di dalam kitab Injil Matius Pasal yang ke-7, ayat yang ke-15. Injil Matius Pasal yang ke-7, ayat yang ke-15. Matius Pasal yang ke-7, ayat yang ke-15. Injil Matius Pasal yang ke-7, ayat yang ke-15. Matius Pasal yang ke-7, ayat yang ke-15. Injil Matius Pasal 7, ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu Dengan menyamar seperti domba Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas Di sini kita mari bersama-sama merenungkan bagaimana sesungguhnya Nasihat daripada Tuhan kepada segenap umat-umat Tuhan Kepada segenap murid-murid Tuhan dan jemaat Tuhan pada waktu itu Dengan jelas bagaimana Tuhan mengingatkan kepada mereka Agar mereka tidak jatuh ke dalam satu buah penyamaran yang sangat luar biasa sempurna Dari siapa? Alkitab mengatakan dari penyamaran nabi-nabi palsu yang begitu lihai dan piahwe dalam halapan Menggunakan akal mereka itu apa? Menyesatkan umat-umat Tuhan Dikatakan dengan jelas bagaimana kesungguhnya Kepiawean dan kelihan daripada nabi-nabi palsu ini Dicatatkan dengan jelas Mereka datang kepadamu menyamar seperti domba Kumpulan umat Tuhan digambarkan seperti apa? Diumpamakan seperti kumpulan kawanan domba Allah Kumpulan domba Allah Untuk bisa masuk ke dalam kawanan domba Allah Maka kita harus Kalau seekor serigala Untuk bisa diterima Di dalam kawanan domba Maka serigala itu harus Menggunakan apa Bapak Ibu? Kalau hari ini saya serigala Bapak Ibu diumpamakan ya ke kawanan domba Kalau saya masuk dengan rupa saya Rupa serigala Tentunya Bapak Ibu akan lari Menghindari yang namanya serigala Maka sering ada satu buah ungkapan Serigala berbulu domba Serigala berbulu domba Seperti halnya di dalam Alkitab Ada seorang kembar Esau dan Yaakub Pada akhirnya Yaakub Mampu mengelabui papahnya Yaitu Isak yang matanya Kebetulan itu sudah Gak bisa melihat dengan jelas Dengan jalan apa? Isak bisa dikelabui oleh Yaakub Dengan jalan Yaitu menggunakan Dubahnya Esau Yang wanginya Kas Wangi apa? Wangi orang pemburu Seorang pemburu Seorang pemburu Aromanya bagaimana? Ya gak tahu Mungkin kecut-kecut asem Asem-asem kecut Karena apa? Esau suka berburu Alkitab katakan Ketika Isak mencium aroma Daripada Esau yang khas Dia itu melalui Dubah yang dikenakan Yaakub Isak yakin? Ya Karena apa? Dari aroma Aromanya Esau Tapi suaranya Suara Yaakub Isak masih belum yakin? Ya Isak belum yakin Dengan apa? Aromanya Esau Tapi suaranya Yaakub Tapi ketika Isak menyentuh Ya Kulit atau tangan Daripada Yaakub Tapi ini tangannya berburu Ya Tangannya berburu Bulunya bulu apa? Bulu pasu Padahal Yaakub Gak berburu Yang berburu siapa? Esau Tapi ketika Isak menyentuh Bagian tubuh Daripada Yaakub Dan penuh dengan bulu Maka Isak pun yakin Suaranya boleh Yaakub Tetapi Bulunya Bulunya Esau Jadi Sesungguhnya Yaakub Seperti hanya Ya Yaakub adalah Yaakub Berburu Esau Sehingga Isak pun terpedara Terpedaya Dengan siapa? Dengan Penyamaran Si Yaakub Hari ini pun Dalam hidupan Ismat Tuhan Dikatakan dengan jelas Dalam Alkitab Kita harus nantiasa Memiliki waspada Yang tertinggi Dalam hidupan Kita agar apa? Iman kepercayaan kita Tidak mudah Terpedaya Dan jatuh Kemudian kita Akhirnya Meninggalkan Kebenaran Tuhan Dan Yesus Tuhan Alah kita Mengingatkan kepada kita Agar kita Senantiasa Berjaga-jaga Dan waspada Terhadap siapa? Yaitu terhadap Nabi-Nabi Palsu Yang begitu Luar biasa Lihae dan Pihaue Untuk apa? Mengakali kita Dan menyesatkan kita Karena dikatakan dengan jelas Nabi-Nabi Palsu itu yang datang Menyamar Seperti domba Seperti domba Padahal dia Apa? Dikatakan Mereka adalah Serigala Yang buas Hari ini pun Kita mari bersama-sama Boleh belajar Bahwa Tidak sedikit Di jaman Akhir-akhir ini Banyak sekali Nabi-Nabi Palsu yang begitu Luar biasa Bergiat Berjuang Untuk apa? Menarik Sebanyak mungkin Murid-murid Tuhan Umat-umat Tuhan Domba-domba Tuhan Kawanan Domba-domba Allah Untuk apa? Mengikuti Ajaran mereka Mengikuti Nasihat mereka Mengikuti Nubuat-nubuat mereka Padahal Mereka tidak pernah Diutus oleh Tuhan Mereka tidak pernah Mendapatkan Wahyu Hikmat daripada Tuhan Tapi Mereka begitu Luar biasa Bergiat itu apa? Untuk menarik Untuk memikat Hati banyak Umat Tuhan Domba-domba Tuhan Itu apa? Untuk tersesat Mengikuti Ajaran-ajaran Pasu mereka Oleh itu lah Penulis kitab Nabi Yesaya Dan Yeremia Mengingatkan Keberapa kita apa? Mari kita bersama-sama Terlebih dahulu Melihat Di dalam kitab Nabi Yesaya Pasal yang ke-14 Ayat yang ke-14 Sampai ayat 15 Nabi Yesaya Pasal yang ke-14 Ayat yang ke-14 Sampai ayat yang ke-15 Yesaya Pasal yang ke-14 Ayat yang ke-14 Dan ayat yang ke-15 Yesaya Pasal yang ke-14 Ayat yang ke-14 Maaf Kitab Yeremia Yeremia Pasal yang ke-23 Ayat yang ke-21 Kitab Yeremia Pasal yang ke-23 Ayat yang ke-21 Yeremia Pasal yang ke-23 Ayat yang ke-21 Yeremia Pasal yang ke-23 Ayat yang ke-21 Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Kita mari bersama-sama renungkan bagaimana sengguhnya. Semangat daripada nabi-nabi pangsa ini begitu luar biasa, memikat sekali. Mereka tidak pernah dihutus oleh Tuhan. Mereka tidak pernah mendapatkan nubuat atau firman daripada Tuhan. Tetapi mereka begitu bersemangat dan berapi-api itu apa? Apa? Untuk menyesatkan dan memperdaya banyak sekali umat Tuhan. Oleh karena itulah hari ini, kita mari bersama-sama belajar untuk apa? Untuk senantiasa waspada diri, memiliki kewaspadaan diri yang baik. Dan bagaimana sengguhnya kita bisa membedakan mana yang nabi palsu dan mana nabi yang sengguhnya. Mana orang-orang yang sungguh-sungguh dihutus oleh Tuhan dan bukan urusan Tuhan. Di dalam kitab Matius Pasal yang ke-7 tadi sudah diingatkan kepada kita. Yaitu apa? Di ayat yang ke-16 dalam kitab Injil Matius Pasal 7. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumpu duri? Kita bisa mengenal mana nabi yang sesungguhnya, mana yang nabi palsu. Yaitu melalui apa? Melalui buahnya. Artinya apa? Melalui sikap dan perilakunya. Yang kedua melalui apa? Melalui pengajarannya. Apakah sesungguhnya sesuai dengan apa yang menjadi perintah dan kendak Tuhan. Atau justru ajaran manusia yang mereka sampaikan. Oleh karena itulah kita mari boleh bersama-sama menurutkan. Ini sungguhnya yang Tuhan ingatkan kepada segenap umat-umat Tuhan. Pada sempatan hari ini melalui akal daripada orang Gibion. Bahwa hidup sebagai anak Tuhan kita harusnya senantiasa memiliki puas padaan yang baik. Dan kewas padaannya harusnya senantiasa ada di depan kita. Yang pertama-tama yaitu waspada terhadap munculnya nabi-nabi palsu. Yang begitu luar biasa, piawe dan lihai. Dan begitu meyakinkan setiap umat Tuhan untuk apa? Percaya kepada ajarannya. Selanjutnya yang harus kita waspadai selain nabi-nabi palsu itu apa? Kita mari bersama-sama lihat dalam kitab Injilukas pasal yang ke-20 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-47. Kitab Injilukas pasal yang ke-20 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-47. Kitab Injilukas pasal yang ke-20 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-47. Lukas pasal yang ke-20 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-47 Ayat yang ke-46 Waspadalah terhadap ahli-ahli Torah yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang Dan suka menerima penghormatan di pasar Yang suka duduk di tempat-tempat terdepan di rumah ibadat Dan di tempat terhormat dalam perjamuan 47 Yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat Selanjutnya bagaimana sesungguhnya Tuhan mengingatkan kepada segenap domba-domba Tuhan atau domba-domba Tuhan Waspadaan yang harus memiliki itu apa? Selain kepada nabi-nabi pasu Yaitu kuas padan terhadap para ahli Torah dan orang-orang farisi Ahli Torah dan orang-orang farisi Orang Israel bisa membedakan yang namanya ahli Torah dan orang farisi melalui apa? Melalui penampilan mereka Melalui rupa luar mereka Dan dicatatkan di situ dalam kitab Inji Lukas pasal yang ke-20 ayat yang ke-46 dan 47 Bagaimana sesungguhnya ahli-ahli Torah itu mempunyai ciri khas yang jelas sekali Ciri khasnya yaitu apa? Alkitab katakan di ayat yang ke-46 Mereka suka berjalan memakai jubah yang panjang-panjang Mereka suka berjalan memakai jubah yang panjang-panjang Inilah ciri khas seorang ahli Torah Ada ciri khasnya yang bisa dikenali Kalau misalnya Kayak seorang pemimpin lah Rohani Misalnya pendeta Kalau berdiri di atas mimbar Pakai jas, pakai dasi Wah ini seorang ahli Torah Misalnya kayak saya Wah terkenal, ini ahli Torahnya Ada di beda, ada di atas mimbar sekarang Pakai apa? Pakai jas dan pakai dasi Pakai sepatu yang mentering Orang pasti langsung Wah ini ahli Torahnya Demikian pula Alkitab katakan bagaimana semuanya Orang Israel bisa mengenali Dia seorang ahli Torah Melalui apa? Alkitab katakan memakai jubah yang panjang Jubah yang panjang Dan selain itu Alkitab katakan Ciri khas orang-orang ahli Torah itu apa? Suka menerima penghormatan yang besar Suka menerima penghormatan di mana? Di pasar Suka menerima yang namanya pujian Hormat dari siapa? Dari orang-orang masyarakat Yahudi pada umumnya Kalau ketemu ahli Torah langsung menunduk Langsung menghormat Mungkin Itulah yang dilakukan oleh orang Yahudi pada waktu itu Dan kemudian selain suka menerima penghormatan di pasar Suka duduk di tempat-tempat yang terdepan Artinya apa? Untuk menunjukkan bahwa ini seorang pemimpin Seorang Pemimpin agama atau pemimpin rohani Sukanya duduk di tempat yang paling depan Dan yang paling luar biasa yaitu apa? Yaitu Mereka Suka berdoanya Panjang-panjang Doanya itu Luar biasa Mumpuni Kalau orang Ibrani Atau orang Yahudi Masyarakat umumnya Mungkin berdoa cukup ya 10 menit Atau 15 menit Kalau ahli Torah Doanya bisa Melampaui doa masyarakat pada umumnya Sehingga Orang begitu Wow Melihat orang ahli Torah Dan hari ini pun kita malah bersama-sama belajar Bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita Sementara Tuhan Tidak sedikit Dalam kehidupan kita Kadang sering juga mendapati Menjumpai Orang-orang seperti ahli Torah ini Yang begitu luar biasa Mempilih penampilan Yang begitu mempesona Mempunyai satu buah perilaku Yang begitu meyakinkan Tetapi sesungguhnya Kita melihat bagaimana sesungguhnya Perbuatan mereka Perilaku mereka Yang sesungguhnya Jauh daripada kebenaran Karena apa? Alkitab mengatakan di ayat yang ke-47 Mereka menelan janda-janda Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang merampok Orang-orang yang susah Dengan apa? Ya dengan ajaran-ajaran yang mereka Ajarkan Tetapi hanya untuk apa? Mencari kepentingan dan keuntungan pribadi Jadi hari ini dalam kehidupan kita Punya Tuhan Inilah yang harus kita waspadai Dalam kehidupan kita Sebagai anak Tuhan Agar jangan sampai apa? Agar jangan sampai Kita mudah terperdaya Dan tertipu Oleh siapa? Oleh rupa luar Penampilan daripada Orang-orang yang demikian Yang memiliki Yang menggunakan Status jabatan gedudukan Yang begitu luar biasa rohani Tapi perilakunya Jauh daripada kata kebenaran Karena apa? Karena Semata-mata tujuan mereka Dalam itu apa? Mencari keuntungan Dan kepentingan pribadi Dan sesungguhnya Kita juga mari boleh bersama-sama belajar Untuk apa? Untuk memiliki waspadaan yang ketiga Waspada terhadap apa? Di dalam kitab Injil Lukas Pasal yang ke-21 Ayat yang ke-8 Kita mari bersama-sama Kembali membuka Lukas pasal yang ke-21 Ayat yang ke-8 Jawabnya Waspadalah Supaya kamu Jangan disesatkan Sebab banyak orang Akan datang Memakai namaku Dan berkata Akulah dia Dan saatnya sudah dekat Janganlah kamu Mengikuti mereka Waspadaan selanjutnya Yang Tuhan Yesus ingatkan Kepada sekitar kita Anak-anak Tuhan Umat-umat Tuhan Yaitu apa? Waspadaan Yang luar biasa Baik terhadap siapa? Terhadap orang-orang Yang datang Memakai nama Tuhan Bahkan Mengaku dirinya Sebagai Tuhan Sebagai Nabi Sebagai Rasul Nah ketika kita Mendapati orang-orang Yang sudah Mengatasnamakan Tuhan Bahkan berani Mengatasnamakan dirinya Adalah Tuhan sendiri Atau Nabi Tuhan Atau Rasul Tuhan Maka kita harus Nantiasa Waspada Karena apa? Inilah yang terjadi Di depan kita Setiap umat Tuhan Di zaman akhir Bahwa pada zaman akhir ini Muncul banyak sekali Orang-orang yang Menggunakan Nama Tuhan Memakai Mengatasnamakan Tuhan Untuk apa? Untuk menyesatkan Banyak orang Banyak kawanan Domba-domba Tuhan Dan mengatasnamakan diri Sebagai apa? Sebagai Tuhan bahkan Akulah Mesias Alkitab Matan Akan muncul yang namanya Mesias-Mesias Palsu Di zaman apa? Di zaman akhir ini Untuk itulah Kita hari ini Diingatkan Agar kita Senantiasa Hati-hati Dan waspada Agar jangan sampai Kita terjebak Dan kemudian Akhirnya Kita tersesat Untuk kita Senantiasa bisa Memiliki Kuas padan yang baik Untuk kita bisa Memiliki kuas padan yang baik Maka diperlukan apa Bapak Ibu? Diperlukan Yang namanya Sikap hidup Yaitu apa? Jangan mudah Terperdaya Oleh penampilan Bapak Ibu Jangan mudah terperdaya Oleh penampilan Ada dalam hidup Ada dalam hidup Orang sering melihat Apa? Casing rupa luar Casing rupa luar Yang pernah sering Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Kadang orang banyak Sering melihat Penampilan rupa luar Yang saya alami Juga demikian Ketika bertugas Di satu buah gereja Ketika itu Saya ingat Karena masih Ya baru Ya masih Baru Dan belum pernah Dikenal Ketika saya sampai Di tempat Dimana saya bertugas Ternyata Ada seorang Ya istri Pengurus gereja Ketika melihat saya Ya ketika Diperkenalkan oleh Salah seorang Saudara seiman Istri salah seorang Pengerja ini Berkata Wah kok Sombong pisang lah Punya pegawai baru Gak ngomong-ngomong Katanya Punya pegawai baru Gak ngomong-ngomong Kemudian Jemaat ini yang Mengantar saya Ke rumah Pengurus ini Bilang Jangan ngomong begitu Eh kenapa emangnya Gak boleh Kemudian Saudara yang Ngantar saya Ke rumah Pengurus ini Bilang Ini loh Pendeta yang baru Baru Ketika itu Istrinya itu Baru Kaget Ah masa sih Kenapa bisa terjadi demikian Ya mungkin Melihat penampilan Ya penampilannya Pada waktu itu Emang saya Masih kurus Ya Ceking Dan mungkin Gak meyakinkan Bapak ibu mungkin Pernah melihat foto saya Sama dia Ke Iremia Waktu di Batu Suli Tahun 2003 2003 Kalau gak salah Pada waktu itu Di upload di grup Semua orang tertawa Siapa ini Saya pun juga Gak mengenali Siapakah itu orang Karena Pak Saking jeleknya Saking jeleknya Sehingga banyak orang Yang pada tanya Ini siapa ini Sebelahnya Dia akan Jeremiya Kok aneh sekali Kemudian Saya waktu itu Kasih caption Tertawa Dan kemudian Tutup mata Oh Kemudian Ada seorang Sudari Ini pendeta Oh mungkin Sudari ini juga Kaget Kok jelek banget Pendetanya Itu tahun 2003 Yang lalu Bapak ibu Karena apa Mungkin belum ada Yang perhatikan Belum ada Yang merawatnya Sekarang sudah ada Yang memperhatikan Dan merawat Jadi beda Bapak ibu Itu 2003 Orang gak yakin Lah wong saya Waktu sampai Di tempat tersebut Tempat saya bertugas Berkunjung ke rumah Tetangga gereja Tetangga gereja Sampai gak yakin Bahwa saya ini pendeta Ya gak yakin Bahwa saya ini pendeta Itulah satu hal Yang ajaib Tapi saya bersyukur Karena apa Ya Karena saya bisa Masuk ke mereka Dengan Ya Dengan Memberitakan kebenaran Bukan memberitakan Penampilan Ketika saya Mengajak isi saya Ya Makan Di satu buah Tempat makan pun juga Ya Si petugas Ya membukakan pintu Juga gak Membukakan saya Pintu Karena apa Yang dibukakan Isi saya sama anak saya Karena apa Lihat lagi penampilan Penampilan anak saya Sama isi saya Lebih meyakinkan Dibanding saya Yang mengantarkan Isi sama anak saya Sehingga saya Dibiarkan aja Di depan pintu Masuk rumah makan tersebut Akhirnya ya sudah Saya buka sendiri Saya pikir Saya punya tangan Buat apa Pusing-pusing Walaupun dalam hati Sakit hati Iya Isi saya Dibukakan pintu Giliran saya Ditutup pintunya Karena apa Lihat penampilan Pakai kaos biasa Pakai selana Tiga perempat Masuk ke rumah makan Sedangkan isi saya Ya pakaiannya Lebih menarik Daripada penampilan saya Tapi saya bersyukur Ya dari situlah Saya bisa belajar Bahwa kadang Dalam hidup kita Suma Tuhan Sering tertipu dengan apa Penampilan rupa luar Casing rupa luar Yang kelihatannya Tidak meyakinkan Selesai saya makan Selesai saya makan Sama istri Saya kemudian datang Kasir Saya mau bayar pak Kasirnya yang tadinya Bukain pintu Saya kaget Tidak salah ini Ini saya yang bayar Itu istri saya Anak saya Barulah Kasirnya kaget Aduh maaf pak Maaf pak Maaf pak Karena pak Ternyata Dia salah Menilai orang Ini sungguhnya Satu buah perkara Yang hari ini kita boleh Bersama-sama belajar Untuk kita memiliki Waspadaan yang tinggi Kita mari matut belajar Untuk apa Jangan sampai kita menjadi Pribadi yang mudah Terperdaya Oleh apa Mungkin penampilan Rupa luar Yang begitu luar biasa Meyakinkan Yang begitu luar biasa Menteren Tapi belum tentu Dia seorang yang benar Dan kita juga Jangan mudah Terpercaya dengan apa Penampilannya yang biasa Yang kelihatannya Yang tidak punya apa-apa Tapi siapa tahu Dia adalah orang yang punya Segala-galanya Dalam hidup Mari kita mau boleh bersama-sama belajar Hidup itu perlu yang namanya Kuaspadaan diri Bukan kecurigaan Yang diperlukan dalam hidupan Sementara Tuhan Bukan kecurigaan Seperti siapa Seperti hanya Abraham Terhadap siapa Orang Mesir Seperti hanya Ishak terhadap apa Penduduk kota Gerar Ketika Ishak masuk ke kota Gerar Apa yang terjadi Ishak itu Curiganya setengah mati Terhadap siapa Penduduk kota Gerar Sampai-sampai pada akhirnya Dia membohongi Orang Gerar Bahwa Ripka Adalah Saudaranya Karena Apa kecurigaan Bedanya Kewaspadaan Dengan kecurigaan Seperti ini Bapak Ibu Belum tahu Apa-apa Sudah curiga Kalau kewaspadaan Ya beda Dengan yang namanya Kecurigaan Jadi hari ini Kita dalam Hidupan Kita sebuah matuhan Hidup sebuah matuhan Di tengah-tengah Hidupan Orang-orang Di sekeliling kita Maka kita perlu Seperti halnya Apa yang menjadi Perenungan Buat kita Yaitu apa Milikilah Kewaspadaan Yang tinggi Ketika kita hidup Di tengah-tengah Orang-orang Dunia saat ini Karena apa Karena kita bisa saja Tertipu Dan terperdaya Mada akhirnya Kita mengalami Penyesalan Yang terakhir Melalui Orang-orang Dibeon Apa yang bisa kita Jadikan sebagai Satu buah pembelajaran Kita mari kembali Membuka dalam Nasirman Tuhan Dalam kitab Yosua Kitab Yosua Pasal yang ke Sembilan Ayat yang ke Empat belas Yosua pasal yang ke Sembilan Ayat yang ke Empat belas Kitab Yosua Pasal yang ke Sembilan Ayat yang ke Empat belas Yosua pasal sembilan Ayat yang ke Empat belas Sampai Ayat yang ke Enam belas Yosua pasal sembilan Ayat yang ke Empat belas Sampai Ayat yang ke Enam belas Ayat empat belas Lalu orang-orang Israel Mengambil Bekal Orang-orang Itu Tetapi Tidak Meminta Keputusan Tuhan Lima belas Maka Yosua Mengadakan Persahabatan Dengan mereka Dan mengikat Perjanjian Dengan mereka Bahwa ia akan Membiarkan mereka Hidup Dan para Pemimpin umat itu Bersumpah Kepada mereka Enam belas Tapi setelah Lewat tiga hari Sesudah orang Israel Mengikat perjanjian Dan orang-orang itu Terdengarlah oleh Mereka Bahwa orang-orang itu Tinggal Dekat mereka Bahkan Diam Di tengah-tengah Mereka Disini kita Boleh melihat Satu buah Pembelajaran terakhir Melalui kisah Orang-orang Gibion Yaitu apa? Yaitu Hidup Selamat Tuhan Kita mau Senantiasa belajar Yaitu apa? Pentingnya Hidup Menyertakan Tuhan Dalam setiap Perjalanan hidup kita Pentingnya Penyertaan Tuhan Dalam setiap Perjalanan hidupan kita Alkitab Alkitab mengatakan Ketika Ketika para Pemimpin Israel Dan orang Israel Mengambil Keputusan Untuk apa? Untuk Mengadakan Persahabatan Dengan orang Gibion Apakah mereka Berdoa keberat Tuhan Minta petunjuk Tuhan Minta pertolongan Tuhan Minta hikmat Tuhan Alkitab mengatakan Di ayat yang ke-14 Tetapi Tidak Meminta Keputusan Tuhan Tidak Meminta Keputusan Tuhan Artinya apa? Mereka Menggunakan Akal mereka Mereka menggunakan Perasaan mereka Mereka menggunakan Kemampuan mereka Kekuatan mereka Tanpa Mau belajar Untuk apa? Mengandalkan Tuhan Menyertakan Tuhan Meminta petunjuk Tuhan Ini seungguhnya Yang hari ini Kita mari Boleh bersama-sama belajar Hidup Sebaik maaf Tuhan Harusnya kita Maksudus nanti Belajar Untuk apa? Selalu Menyertakan Tuhan Dalam setiap Kedupan kita Selalu kita Mengandalkan Tuhan Di dalam setiap kita Mengambil satu buah Keputusan Karena apa? Itu seungguhnya Yang paling penting Dalam kehidupan kita Sebagai anak Tuhan Ketika kita Menyertakan Tuhan Ketika kita Mengandalkan Tuhan Maka seungguhnya Tuhan akan selalu Memimpin kita Menyertai kita Dan menyatakan Mana yang benar Mana yang salah Mana yang keliru Dan mana yang Benar Kalau kita Senantiasa belajar Untuk mengandalkan Tuhan Jangan sampai Kita tertipu Dan apa? Dengan Kesing rupa luar Dengan janji manis Yang seakan-akan Indah dan nikmat Pada akhirnya Adalah apa? Adalah Ibu yang sangat Begitu luar biasa Pahit dan sangat Begitu luar biasa Menyakitkan Jadi sesungguhnya Hari ini Melalui Orang-orang Di Bion Kita boleh Diingatkan kembali Pentingnya Hidup Sementara Tuhan Kita mau selalu Belajar Untuk apa? Menyertakan Tuhan Dalam setiap Mengambil Satu buah Keputusan Baik dalam Kedupan kita Bergerja Baik dalam Kedupan kita Berkeluarga Baik dalam Kedupan kita Bekerja Dan dalam Kedupan kita Sehari-hari Mari kita Nanti Belajar Hidup Untuk apa? Menyertakan Tuhan Dalam segala Apa yang hari ini Kita akan Ambil Karena apa? Keputusan Yang akan kita Ambil Akan menentukan Hidupan kita Kebahagiaan kita Dan kebaikan Hidup kita Maka yang paling Penting adalah Mari kita Maksud nantiasa Mengandalkan Tuhan Dalam segala Apa yang hari ini Akan kita lakukan Karena apa? Dengan kita Mengandalkan Tuhan Maka sesungguhnya Akan ada Hal yang indah Yang akan kita Dapati Yaitu apa? Yaitu akan Ada berkat Yang akan Tuhan Berikan Kepada kita Ketika kita Hidup Mengandalkan Tuhan Seperti apa yang Dikatakan oleh Penulis kitab Nabi Yiremiah Pasal yang ke-17 Ayat yang ke-7 Sampai ayat 10 Dikatan apa? Diberkatilah orang Yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh Harapannya Pada Tuhan Jelas Orang yang mengandalkan Tuhan Orang yang akan Senantiasa Mendapatkan Pimpinan Penyertaan Dan berkat Yang terbaik Dari berat Tuhan Dan ketika kita Hidup mengandalkan Tuhan Juga akan Dikatakan Ada Ya keberhasilan Ada campur tangan Tuhan Dan ada Yang namanya Kemenangan Dari berat Tuhan Bagi siapa Yang mengandalkan Tuhan Tapi sebaliknya Bagi orang Yang tidak Mengandalkan Tuhan Seperti hanya Orang Israel Karena apa? Mereka mengandalkan Logika mereka Kehebatan mereka Pikiran mereka Pada akhirnya apa? Mereka sendiri Yang rugi Karena apa? Mereka Berhasil Diperdaya Oleh rupa Luar Orang-orang Gibion Kiranya hari ini Kita semua Tuhan Melalui Pelajaran hidup Dari orang Gibion Kita boleh Belajar Akan Dua perkara ini Hidup semua Tuhan Kita perlu Yang namanya Kewaspadaan Dan hidup semua Tuhan Kita harus Nantiasa belajar Untuk Mengandalkan Tuhan Dan menyertakan Tuhan Dalam segala Kehidupan kita Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Kita semua Amin